Perkembangan teknologi yang cepat telah menyebabkan gangguan yang tak hanya muncul dalam sektor privat semata, melainkan juga sektor pemerintahan. Oleh sebabnya, berbagai hal telah dilakukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi yang kini telah memasuki revolusi industri empat. Hal itu terucap dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dalam sambutan acara Eastern Regional Organization for Public Administration Conference di Bali, Senin 17 September 2018. Menpana RBM mengungkapkan, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk antisipasi tantangan global, diantaranya proses, yaitu bagaimana integrasi pelayanan berbasis IT dengan non-teknologi. Kedua adalah perbaikan organisasi, bagaimana menciptakan sebuah desain organisasi yang lincah dan akuntabel. Hal ketiga, merupakan sumber daya manusia atau SDM yang diharapkan dapat berkolaborasi antar pegawai. Eastern Regional Organization for Public Administration atau Europa Conference berlangsung di Hotel Sofitel Nosa 2, Bali. Acara tersebut tur dihadiri oleh sejumlah tamu penting dari berbagai negara seperti Jepang dan China. Jepang dan China Jepang dan China